Jalan Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Kofifa Indar Parawansa, bersama tim pemenangannya, memilih melakukan aktivitas ziarah kubur kemakam Sunan Ampel menjelang debat publik pertama yang digelar malam ini. Menurut Ketua Umum Muslimat NU, ziarah kemakam Sunan Ampel merupakan tradisi dalam keluarga besarnya yang sudah dilakukan sejak masih kelas 2 SMP. Bahkan, Kofifa mengaku mendapat wirid dan doa khusus dari almarhum Gusdur untuk ziarah kemakam Parawali. Ya, saya rasa sebaiknya kita selalu menyeiringkan seluruh ikhtiar kita dengan munajat kepada Allah, supaya proses yang kita lakukan berseiring dengan turunnya ridha dan baraka Allah. Amin. Dalam debat publik malam ini, Kofifa telah menyiapkan 9 program unggulnya yang terangkum dalam program Nawa Bakti Satya. Di antaranya Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Cerdas dan Sehat, Jatim Akses, Jatim Berkah, Jatim Agro, Jatim Berdaya, Jatim Amanah, dan Jatim Harmoni. Sementara itu, calon Gubernur Jatim nomor urut 2, Saifuloh Yusuf, mengaku siap adu program dengan rivalnya saat debat. Agar tidak grogi saat tampil, Gusipul melepas penat dengan ngopi barang awak media di warung kopi, serta melaksanakan sholat duha. Gusipul bahkan telah mematangkan materi untuk bahan debat termasuk meminta doa para kiai sepuh. Dalam debat malam ini, Gusipul akan menjual program unggulannya seperti Rp1 triliun untuk Pulau Madura, pendidikan dilanjutkan, dan pengembangan jalur lintas selatan. Tidak ada persiapan khusus. Ini kan proses panjang. Visi-misi juga sudah kita bahas sejak awal, dan pematangan kemudian setelah ditetapkan bersama Mbak Putih. Nah, setiap ada kesempatan, saya mendiskusikan dengan Mbak Putih. Nah, yang akan kita sampaikan nanti malam, ya selama ini yang sudah kita diskusikan. Inilah keyakinan kami tentang mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan, meningkatkan derajat pendidikan, kesehatan. Selain program Rp1 triliun untuk Madura atau Satria Muda, Gusipul Putih juga telah menyiapkan sejumlah program lain. Di antaranya, Dilan atau Pendidikan Digratiskan Berkelanjutan, Desa Cemara atau Desa Cerdas Maju Sejatera, Tebar Jala atau Pusat Ekonomi Baru Jalur Selatan, Madin Plus Berkelanjutan, PKH Super, Mas Metal, dan Program Pariwisata Seribu Dewi. Dewi Imro Atin, Budi Prakoso, JTV